PNS yang indikasi masuk sebagai anggota HTA itu sampai hari ini kan kita belum tahu persis berapa banyak. Menyusul dibubarkannya Ormas Hizbut Tahrir Indonesia oleh pemerintah pusat, aturan tegas pun diberlakukan dengan meminta para anggota Ormas tersebut yang berstatus PNS untuk memilih tetap mengabdi sebagai PNS atau bergabung sebagai anggota Ormas itu. Jika memilih Ormas Hizbut Tahrir, maka PNS yang bersangkutan harus menanggalkan status pegawai negerinya. Mengenai hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tengah, Aris Singi, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menemukan indikasi pegawai dalam lingkup Sulawesi Tengah yang bergabung dalam HTI. Jika nantinya ada pegawai terindikasi bergabung dalam Ormas itu, Aris menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi tegas sebagaimana aturan yang berlaku. Dengan cara memanggil PNS yang terlibat untuk dimintai keterangan dan membuat keputusan. Kalau misalnya ada indikasi yang sudah mengganggu tugas pokok dan fungsi sebagai PNS, ya saya pikir ini benar juga. Suruh pilih saja dia kan. Apakah di organisasi atau masih bertahan di PNS. Tapi kalau pemberhentian itu, maksudnya ada proses ya. Ada proses. Meski diakui belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat pihak BKD Sulteng, tetap berharap para pegawai tidak bergabung dalam Ormas yang dianggap mengganggu profesionalisme kerja pegawai negeri sipil itu. Darmawan Radar TV Palu